Intro Halo Maners, welcome to Lulus SMA. Sebelumnya, subscribe channel ini ya, dan tekan tanda lonceng. Nah, video perbandingan ini agar bisa memotivasi daerah lainnya untuk lebih maju, mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan, salah satunya kepadatan penduduk. Semakin rendah kepadatan, artinya semakin bagus ya lo Maners. Kota dengan kepadatan yang lebih rendah menjadi pemenangnya ya. Ingat ya, komenlah dengan kritik dan solusi yang positif untuk memajukan semua daerah di Indonesia. Yuk kita tonton videonya. Kota Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Hari jadi kota Bandung yaitu 25 September 1810. Artinya, kota ini berusia 209 tahun. Jumlah penduduknya 2.536.649 jiwa. Luas wilayah kota ini 167 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk kota Bandung yaitu 15.189 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya yaitu 63,5 juta per tahun. Produk domestik regional bruto di kota ini 161 triliun rupiah. Kota Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Jumlah pusat perbelanjaan atau mall di kota ini ada 40. Di kota ini ada 170 perguruan tinggi. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini ada 77 gedung. Indeks pembangunan manusianya yaitu 80,31. Tingkat pengangguran terbuka kota ini 8,4%. Laju pertumbuhan ekonominya 7,21%. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 0,29%. Jumlah penduduk miskin di kota Bandung yaitu 420.579 jiwa. Artinya 16,58% dari total penduduk. Kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Hari jadi kota Banjarmasin 24 September 1526. Artinya kota ini berusia 493 tahun. Jumlah penduduk kota Banjarmasin 708.869 jiwa. Luas wilayah kota ini 98 km persegi. Kepadatan penduduk kota ini 7.233 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduknya 42,3 juta per tahun. Produk domestik regional bruto kota ini 30 triliun rupiah. Kota Banjarmasin memiliki 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Jumlah pusat perbelanjaan atau multi kota ini berjumlah 8. Kota Banjarmasin memiliki 30 perguruan tinggi. Jumlah gedung di atas 12 lantai berjumlah 1 gedung. Indeks pembangunan manusia kota ini 76,46. Tingkat pengangguran terbuka kota ini 8,3 persen. Laju pertumbuhan ekonominya 6,4 persen. Laju pertumbuhan penduduk kota ini 1,17 persen. Jumlah penduduk miskin di kota Banjarmasin berjumlah 28.935 jiwa. Artinya 4,08 persen dari total penduduk. Kota Banjarmasin berjumlah 21. Kota Banjarmasin berjumlah 23.Е司tahansa di pembangunan da 51. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton